Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya, oke di video kali ini mari kita lihat bocoran dari drama Moving Episode 14 dan 15 apa aja bocorannya, ini dia, bye Mimin Nah di episode 12 dan 13 kita udah puas melihat bagaimana kisah cinta orang tuanya si Bung Sook, Lee Mi Hyun dan juga Kim Do Sik Beserta orang tuanya Jang Hee Soo yaitu Jang Ji Won dan juga istrinya Detail cerita dari mereka berempat itu bener-bener diceritakan dan ayahnya Bung Sook itu kita belum tahu apakah udah meninggoy ataupun gak Karena dia tiba-tiba aja menghilang Tapi yang cukup tragis adalah kisah dari ayahnya Jang Hee Soo yang harus kehilangan istrinya karena mengalami kecelakaan Padahal mereka berdua baru aja memiliki buah hati mereka yaitu Jang Hee Soo Tapi sesuatu terjadi kepada istri dan juga anaknya sehingga dia harus bener-bener kehilangan istrinya Nah orang tuanya Bung Sook udah, orang tuanya Jang Hee Soo udah Nah sekarang berarti di episode 14 dan 15 kita akan lihat kisah tentang Lee Jae Man, orang tuanya Lee Kang Hun Nah ini kita flashback lagi nih dimana orang tuanya Kang Hun itu hidup seperti manusia pada umumnya dia bekerja dan punya seorang istri dan juga seorang anak yaitu Lee Kang Hun Dia juga bekerja sebagai buru pabrik tapi suatu ketika terjadi sesuatu di pabrik mereka Hingga dia harus mencari tahu dan mencari cara bagaimana untuk melindungi keluarganya dia terutama istri dan juga anaknya Dan mereka pun bakal demo besar-besaran untuk melakukan protes tapi ternyata Pak Paul tidak menentuji hal itu dan juga berusaha untuk menentang mereka Sebenarnya istrinya udah melarang untuk gak ikut-ikutan karena cukup berbahaya apalagi baik keluarga mereka Tapi mendengar keluarganya diganggu oleh para Pak Paul dia pun langsung marah dan ngamuk banget sehingga dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Kemudian si Pak Min pun mendengar hal itu dan meminta kepada Jang Joon untuk menangkap Lee Jae Man Mereka menyerang keluarganya terutama istri dan juga anaknya makanya dia itu marah besar dan mencoba untuk merebut mereka kembali Nantinya akan ada juga pertempuran antara Jang Joon dan juga Lee Jae Man Nah kira-kira siapakah yang menang diantara mereka berdua ya karena kan sama-sama kuat pastinya Dan nantinya apakah dia dan juga Jang Joon bakal berteman atau mereka bakal tetap menjadi musuh seperti ini Dan akankah dia bergabung dengan Jang Joon juga bersama dengan si Pak Min Dan juga yang paling menyenangkan adalah sepertinya di episode mendatang juga bakal ada lagi scene anak-anak mereka Kim Bung Suk, Jang Hee Su dan juga Lee Kang Hoon ini ya seperti yang kita harapkan Semoga aja teman-teman karena udah kangen juga melihat scene dari mereka bertiga So itu aja yang mau Min sampaikan teman-teman Dan gak sabar hari Rabu Oke thank you for watching guys see you on next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax